Pemirsa anggota polisi di Palembang, Sumatera Selatan diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria. Usai menangkap pelaku, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Inilah pelaku penyerangan terhadap Bripka RD, anggota polantas yang senang berjaga di dalam pos lampu merah Angkatan 66 Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Korban diserang menggunakan senjata tajam hingga terluka di bagian leher pelipis dan tangan pada Jumat Siang. Usai tertangkap beberapa saat setelah kejadian, pelaku langsung dilibatkan dalam olah tempat kejadian perkara. Pelaku mengaku sengaja menyerang korban dan mengaku sebagai teroris. Pelaku kini diperiksa di Subdijatan Raspol di Sumatera Selatan. Sementara korban masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Anews melaporkan.